Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana menggunakan software Adobe Premiere disini saya menggunakan yang namanya Adobe Premiere CC 2019 untuk memulai di dalam proses editing ya jadi Adobe Premiere ini digunakan untuk editing video yang editing video yang mana software ini udah tidak asing lagi bagi para editor editor-editor ya baik ya youtuber yang baik yang suka nge-vlog segala macam ya jadi fungsi dari Adobe Premiere ini adalah untuk editing yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu software Adobe primernya disini saya menggunakan yang CC 2019 ya Nah untuk spek laptop sendiri Oh ya saya sarankan yang minimalnya 4GB ya untuk RAM nya minimal 4GB untuk spek yang lainnya ya menyesuaikan Hai gunanya untuk apa biar tidak pada waktu kita tidak proses ngedit itu tidak terjadi lag ya tidak jadi ngelag nah ini adalah tampilan awal pada waktu kita membuka yang namanya Adobe Premiere nah untuk memulai pembuatan ataupun project kita ya di sini ada namanya newproject ataupun openproject newproject membuat baru sedangkan openproject itu jika kita mau membuka file yang udah kita apa yang udah kita buat ya yang sudah kita buat karena kita baru maka kita pilih yang namanya newproject disini kalian bisa memberikan nama project kalian ya biar pada waktu kalian mencari ataupun menyimpannya tidak tidak lupa ya nama project misalkan latihan Hai adobe ya latihan adobe gitu nah lokasinya bebas lokasinya kalian mau naruhnya dimana ya misalkan saya taruhnya di Hai sini ya saya taruhnya dia nih ini untuk di software animasi folder animasi komputer ya oke selek folder nah jika sudah nah yang ini ya ini bisa kalian sesuaikan yang bisa kalian sesuaikan dengan Tuhan nah saran saya karena baru kita anggap sesuaikan aja dengan ini artinya enggak usah dirubah dulu ya baru kita klik ok pada setelah kita selesai mau klik ok tadi dia akan menampilkan tampilan ataupun WordPress lembar kerja dimana disinilah nanti akan terjadi kita proses Hai ngedit ya proses ngedit video maupun Hai gambar image segala macam teks disini ya Hai disini sebenarnya banyak pilihan yang ada menu sini banyak pilihan nah sedangkan ini disini ada efek kontrol ya ada efek kontrol nah disini untuk project dimana pada waktu kita Hai memasukkannya dia akan muncul sini sama disini nanti ya Nah dan sini adalah namanya timeline timeline ini fungsinya untuk pada waktu proses editing ya dan sini untuk program ada untuk menampilkan 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 ini menampilkan hasil proses yang data edit oke disini juga banyak ya tuh tuh ataupun menu-menu yang yang bisa kita gunakan ya ini untuk tool toolsnya ya untuk tool toolsnya nanti kalian bisa baca referensi ataupun baca dari diktat yang telah saya berikan ya Hai nah jika sudah tampilan seperti ini ya langkah selanjutnya langkah yang 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 kita lakukan adalah kita bisa ini membuat yang namanya sekuen ya sekuen itu istilahnya kita bisa membagi-bagi beberapa editing proses editing videonya jadi terkadang bisa nggak kita masukin langsung bisa tapi lebih enak misalkan ini tersekuen klik sekuen nah sekuen satu sekuen satu ini misalkan kita mau ngasih apa misalkan ya misalkan video satu video satu di satu ini adalah nama standarnya standar untuk hasil hasil ininya ya resepnya kalian bisa menyesuaikan ya misalkan menyesuaikan kalian maunya yang mana ya bisa widescreen ya sayang yang standar ini nanti bisa kalian kalian berubah-ubah ya Oke jadi seperti ini ya jadi ini tampilan untuk ini nah sebenarnya kenapa saya buat kita butuh yang namanya sekuen tadi ya sekuen tadi fungsinya pada kalau seandainya kita mengedit banyak file ya banyak file kita bisa memasukkan persekuen artinya biar tidak panjang ya ya proses editingnya juga tidak panjang itu fungsi sekuennya tapi kalau seandainya kalian enggak mau pakai sekuen langsung drag dalam satu satu timeline ya dalam satu WordPress ini ya enggak masalah ya tapi kalau saya ngendang kalau udah banyak banyak filenya apalagi kita banyak menggunakan animasi ini segala macamnya textnya Nah itu lebih saya sarankan menggunakan sekuen kenapa karena nanti kalau ada sekuen dua jadi sekuen satu ini tinggal kita drag hasil jadi dari kalau ada kesalahan kita balik lagi ke sekuen satu seperti itu ya Nah di sini saya akan menerangkan beberapa cara ya beberapa cara ataupun beberapa yang biasa para editor lakukan ya pada itu lakukan sebenarnya proses editing ini enggak sulit ya enggak sulit seperti yang dibayangkan intinya kita mau nggak mencoba kita mau nggak mencoba dan berkata orang itu ya iseng-iseng dicoba-coba aja Oh ini ternyata kayak gini Oh ini fungsinya seperti ini ya Nah untuk menjadi seorang editor sebenarnya langkah awal ya langkah awal ataupun tahapan awalnya kunci awal yang harus kita pahami ini adalah kita harus bisa memasukkan video memasukkan image memasukkan teks memasukkan audio ya memotong ya memotong terus mem kalau tambahan misalnya kita kasih transisi ya udah sebenarnya itu udah jadi sebenarnya ya tetapi kalau kita mau bermain dengan kontrasnya ya adjustment layer-nya segala macam-macam ya solid layarnya Nah itu ya balik lagi ya ke keinginan keingin tangan kita ya Jadi kalau kita pengen tahu ya Oh warna ini seperti gradient ini warna ini saya mau sinematik ya udah gimana cara membuat sinematiknya sebenarnya tutorial yang ada di YouTube itu banyak ya Hai coba-coba dan mencoba ya oke balik lagi ke sini nah disini ada beberapa tools ya beberapa tools yang 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 akan kita gunakan yang akan kita gunakan di dalam proses editingnya kalau ini ada namanya seleksi tools seleksi tools ini ya sama seperti di Photoshop di beberapa software ya itu seleksi tools ya kalau ini dia track ya track ya track select forward jadi kita bisa mencoba 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 frame yang sebelum ataupun yang sesudahnya gitu ya Nah yang banyak kita lakukan yang biasa yang dilakukan adalah ya kalau Ripple ini artinya padahal kita udah potong kita Ripple kan jadi dia akan kita menyatu ya dan ini rezertul rezert ini dalam memotong yang memotong ini hand tool ini untuk teks ya dan ini untuk pen tools pen tool ini kita gunakan untuk biasanya kalau saat kita udah menggunakan yang namanya audio kita bisa mengecilkan dan memperbesarkan audionya ya itu fungsinya kita coba masukkan satu video kita coba memasukkan satu video untuk memasukkan video sebenarnya ada beberapa langkah ya bisa menggunakan ini bisa menggunakan import ya atau kalian bisa menerak langsung ya menerak langsung dari file yang ada di laptop kalian tinggal kalian drag masukkan ke ininya ya jadi misalkan ini ini bisa saya drag jadi bisa saya drag langsung disini bisa nah seperti itu ya bisa drag atau atau kalian bisa lewat sini kalian bisa lewat sini juga ya import ya import ini nah bisa juga lewat sini misalkan kita cari ya kita cari bentar misalkan ini ya nah sama ya jadi ya bebas kalian mau menggunakan yang mana ya nah untuk melihat ini hasil ini bisa kalian klik dua kali dia akan muncul disini di source nya ya jadi tampilan ini akan muncul disini ya nah pada waktu ini kita drag dia akan muncul disini ya nah ini untuk gunanya untuk kita melihat bagian bagaimana yang yang penting atau yang tidak penting artinya disinilah fungsi kita bagaimana kita apa yang harus kita lakukan misalkan ya misalkan saya mau hanya mau mengambil yang namanya audio ya udah disini ada dua 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 ikon ya dua ikon disini ada namanya drag audio disini ada namanya drag video artinya ya artinya apa artinya jika saya hanya ingin mengambil videonya aja berarti saya mau mengisi drag ini ya contohnya sini kita drag sini nah kita drag nah pada waktu kita drag dia akan muncul seperti ini nah ini adalah pilihan yang artinya pikirannya sesuai tidak dengan settingnya sequence yang awal tadi jadi dari dari lebarnya ya dia akan menyesuaikan yang ini frame yang ini ya misalkan kita udah keep setting nah untuk untuk pembahasan ini juga sudah ada saya buat di 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 modul bisa kalian baca nanti ya untuk lebih spesifiknya misalkan kita klik ini nah dia akan menyesuaikan frame-nya ini nah dan ini audionya nggak ada ya audionya nggak ada Kenapa karena kita hanya mendrag yang namanya video ya Nah kalau kita hanya mendrag yang namanya apa audio ya udah ini audio ini kita tarik nah kita tarik disini nah ini namanya audio ya tapi kalau seandai kita mau drag semuanya ya udah ini kita tarik semuanya disini nah sehingga akan muncul disini ya Nah kalau kita jalankan di video kali ini kita tidak akan membahas tentang jenis itu cara untuk memasukkan ya cara memasukkan video ataupun audio ke dalam timeline timeline tempat kita mengedit nah kemudian kemudian bagaimana kalau seandainya saya udah terlanjur mendrag video dan audio ya misalkan kalian lupa untuk mendrag audionya aja ataupun mendrag videonya dan kalian kalian enggak mau ngapus ini bagaimana cara mengapus audionya sedangkan saya udah mendrag dua-duanya kan otomatis Nah kalau kalian klik ini dia otomatis masih nyatu dia jadi kita nggak bisa mengapus audionya aja caranya caranya untuk mengapus ataupun memisahkan antara audio sama video yang ada di sini ini agar kita bisa memisahkannya nah caranya tinggal klik kanan yang terus menulis kita pilih yang namanya unlink 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 ini adalah fungsinya untuk memisahkan memisahkan antara video sama audionya sehingga dia akan terpisah nah ini ya Jadi kalau seandainya saya mau menghapus audionya udah delete seperti itu ya jadi fungsinya sama jadi kalau kalian udah terlanjur memasukkan duanya enggak 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 perlu di control Z segala macam enggak udah ya cukup klik kanan pilih yang namanya unlink ya pilih yang namanya unlink ya ini pilih namanya unlink itu beberapa cara ya yang sederhana ataupun yang yang pasti dilakukan pasti dilakukan oleh seorang youtuber atau seorang orang editor ya jadi untuk proses edit sebenarnya enggak enggak sesulit yang kita bayangkan ya oke mungkin ke sekian dulu tutorial yang yang saya kasih artinya nanti kita akan lanjut ke tutorial berikutnya mengenai bagaimana memotong ya terus membuat teks memasukkan teks terus memasukkan transisi ya cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan selamat pagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati